Intro Halo semuanya selamat datang lagi bersama saya Jordi di The Lazy Monday Dan hari ini kita ke 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 kedatangan kotak dari Doja Cat X JBL Quantum Jadi kalau ini dibuka paketnya Why don't you say so Doja Cat lagu itu Lu gak tau ya Karena perusahaan denaganya disini Dah hari ini kita mendapatkan Dare to dive in Doja Cat X JBL Quantum Thank you for creating amazing content We at JBL love how you present the product and information We would like to introduce you with our next generation product from JBL Quantum Series Ada JBL Quantum 610 Dan JBL Quantum Stream Designed for gamer and streamer But we believe they will also appeal to broader range of user We would love to hear take on this audio marvels We have to warn you Be ready to be fully immersed in the new world of sound Enjoy the JBL quality Sincerely JBL Quantum Jadi kalau ada yang gak tau JBL Quantum ini adalah seri Gaming dari si JBL Dan mereka itu udah jalan Kalau gak salah 1-2 tahun ya Dimana dulu tuh Gue udah pernah nyobain yang namanya JBL Quantum 800 Tapi kali ini Gue dikasih coba yang 610 Jadi ini adalah Kelanjutan dari si 600 Jadi kalau 600 ke 610 800 ke 810 Nah ini gue dikasih coba JBL Quantum 610 Wireless Di dalam ini kita dapet Energy Drink Dare to dive in Ada bukado jacket Kalau minum nanti kalian pasti goyang tiktok Dapet 2 botol ya Disini ya Terus disini ada rempah-rempah Karena kita orang Indonesia Disini ada mic JBL Quantum Stream Harusnya bisa kalian lihat Terus disini ada headsetnya JBL Quantum 610 Dan juga di bawahnya sebagai alas Keren ya Orang kalau alas kan Pakai kardus Ini dikasih ransel Nah ini ada ransel disini Ini adalah kolaborasi Antara JBL Quantum Sama King San Anaknya Raja Anak-anaknya Raja Pernah denger King San? Pernah? Tidak Sama saya juga tidak pernah dengar Jadi box ya Kotaknya itu bisa dibuka Sampai segede ini ya Jadi kayak Kalau kalian bosan dengan tas Kalian bisa kalian taruh Tali-tali-tali jadi layangan Terus disini bisa naruh Letop sampai 15,6 inci Lumayan dan juga iPad 11 inci Apakah ini tandanya Saya membeli iPad Pro 11 inci biar saya bisa bawa kemana-mana Dan disini Katanya David mau kan Jadi mungkin nanti David yang beli Gue enggak Terus Sisi bisa taruh powerbank Jadi kalian bisa langsung colok keluar Buat ngecas ke smartphone kalian Menarik Ini tasnya gede ya Bisa dibuka sampai belakang Terus kayak compartmentnya juga lumayan banyak Ya Harusnya sih gue yang pakai Karena kan gue anaknya Jebel Quantum banget Sudah Belakangnya Padding Padding Apakah ada Tempat-tempat rahasia Tidak ada Hati air Tidak Harusnya anti air sih ini Eh enggak ini enggak Hati air Sudah Kingsland Enjoy the professional digital life Iya Terima kasih Oke Kita akan menyingkirkan Kedua barang ini Karena emang terlalu besar Nih jadi kita akan langsung ngebahas Si Jebel Quantum Stream Dan juga 610 Cuman emang Gue akan lebih berfokus ke Headsetnya Karena Mix sendiri Nanti gue akan bahas dikit Habis itu kita akan Langsung ganti jadi Miku utama kita Nanti gue akan colok ke laptop Ke Audacity Jadi kalian bisa langsung dengerin Kualitas suaranya Selama gue nge-review si Jebel Quantum 610 ini Oke paham-paham Bagus Oke Jebel Quantum Stream Packagingnya cukup simpel Terus Gue ngerasa Kayaknya semua Semua brand tuh udah mulai Ke arah Apa namanya Sustainability Jadi udah mulai banyak Yang pake Kayak kotak-kotak Cardboard gitu Cuman Kayaknya Jebel belum Fully go Sustainability Disini gue gak ngeliat Ada logo itu sama sekali Perdiansyah Gue gak tau nih Perdiansyah siapa ya Gue gak tau Ada yang nempel Kenapa ada Perdiansyah Disini ya Oke Nah disini Kamu bisa lihat Disini ada kabel USB To Type-C Terus disini ada Guidebook Warranty And everything Lautnya Tapi gue gak tau ya Kayaknya ini ada Sustainability Karena gue ngeliat disini Dia pake box card Terus dia udah pake Bungkus bakpao gitu Buat si Nick nya Jadi gue kayak Masih ngerasa kayak Ini ada Sustainability nya Sedikit gitu Disini gue gak akan Ngecek manual book Karena gue pinter Jadi gue gak perlu tau Isi manual book nya apa Tapi kalau kalian tidak pinter Silahkan dibaca Isi manual book nya Oke Ini adalah mic nya JBL Quantum Stream Harganya 2 juta Simpelnya dia punya 2 pick up pattern Itu cardioid Sama omnidirectional Cardioid itu Kalau kalian mau ngobrol Langsung ke depan muka Biar denger Kalau omni itu Ditar di tengah Ya ngobrol banyak Buat broadcast Dan segala macemnya Dia punya semacam Ball rotation juga Jadi udah enak Kalau kalian mau ngarahin Mic dan segala macem Terus ini atasnya plastik Jadi ringan banget Sebenernya buat kalian Bawa kemana-mana Bawahnya itu besi Dan di bawah besi ini Dia punya semacam karet Biar tidak bergerak Gue lagi berasa Kayak iklan Lo tau botol Yang gak bisa dipukul Terus gak bisa jatuh Nah kurang lebih seperti itu Nah dia tidak akan bergerak Bergerak sih dikit Emang MOSFET ya bagus Disini bagian bawahnya Bisa kalian buka Yang gue gak tau ini berapa Mungkin replacement Dan ini bagian satunya lagi Ini juga bisa dibuka Dan ini bisa kalian sambungkan Ke boom arm Ini gue udah coba Cuman emang agak awkward Karena dia itu kayak Setengah gitu Jadi boom arm kalian itu Kayak agak keluar dikit Karena gak tau ini Dia ngasihnya pendek banget Tapi setidak ya Bisa dipakai di boom arm Jadi gak masalah sama sekali Terus kalau kita coba colok Ini sedikit input aja Dari gue buat JBL Ini agak susah buat dicolok Untuk type C nya Gue tau dia mencoba Untuk ngebuat si Mic dia itu kayak seamless Gak dicolok di bagian belakangnya Kayak dicoloknya itu Di bagian bawah gitu Cuman kayak Jadi kalian itu harus kayak Gini dulu Baru masukin Baru Nah balik lagi Nah itu gak masalah Cuman agak ribet Disini gue akan colok Buat ngasih liat kalian Karena dia ada RGB nya juga Eh laptop gue yang kegeser Oke Nih kita colok Dia udah nyala Nah disini kan bisa liat Ada RGB nya Let me cek Di aplikasi Quantum Apakah ini terdeteksi Karena Aplikasi dari JBL sendiri Harusnya Bisa langsung auto download Let me cek Oke ada Oke disini adalah mic nya Fungsi simpel nya begini Kalau kalian klik sekali Di bagian atas nya Dia akan mute Dengan ada warna merah Terus kalian klik lagi Dia akan balik lagi Menjadi nyala warna hijau Kalau kalian tahan 5 detik Nah dia akan mematikan RGB nya Nah Terus kalau kalian tahan lagi Dia akan menyalakan RGB nya Oke Nah terus disini Ini warna biru Ini buat bagian volume Ini volume Lalu kalau kalian klik sekali Ini buat gain Jadi buat ngatur Kayak suara keluar masuk kalian Itu bisa diatur Dan juga di bagian bawah juga ada 3.5 Buat kalian Monitoring suara kalian Dan kalau kalian mau ganti pattern Itu kalian tinggal tahan Selama 2 detik Nah di bagian bawahnya Akan ada tanda untuk ganti pattern Software Bisa ngeliat microphone Mic volume Tate phone volume Polar pattern Equalizer juga bisa kalian atur Lampu bisa kalian atur Sistem software Jadi mostly cuma kayak Memantau gitu Jadi that's it Kita akan coba Ganti mic nya kesini Udah cardioid Gue coba nyalain Audacity dulu Biar kita sembari Membahas Si JBL Quantum 610 Dengan Mic yang satu ini Ini harganya di 2 juta Ya simpelnya USB plug and play Dua pick up pattern Ada RGB nya Biar agak asik Gitu Oke disini mic nya Gue turunin dulu ke 80 Gue coba cek sound dulu Halo Cek 1 cek 2 Halo semuanya Cek 1 cek 2 Oke ini adalah suara dari JBL Quantum Stream Ya JBL Quantum Stream Mikrofon dari JBL Dan gue lagi pake Mode yang Cardioid Bukan yang Omni Direction Karena dia punya 2 Polar Pattern Jadi kalian bisa denger sendiri Suaranya Mungkin ini gue akan sambil Ngeklik Biar Ngubah gain nya on the go Biar kalian bisa Dapet gambaran Ini gue akan Mentokin untuk gain nya Dan ini gue akan kecilin Untuk gain nya Jadinya suara gue akan senyap Dan kita akan balikan ke normal Oke jadi ini adalah hasil suaranya Nanti kalian komentar aja langsung di bawah Gue gak tau ini gain nya lagi di berapa Tapi ini suaranya sepertinya kencang sekali Nanti kalian komen aja di bawah Menurut kalian suaranya gimana Oke Tadi ada sedikit kesalah teknis Gue gak tau mungkin Speaker dari Apa namanya Speaker dari laptop gue rusak Jadi gue gak bisa Preview suaranya But Kita udah balik Dan kita akan bahas Si Jebel Quantum 610 Oke Karena Jebel Quantum 610 Harusnya kalian dari top down Bisa melihat 2.4 GHz Dia gak punya bluetooth Dia pake DTS headphone XV 2.0 Dan Discord certified Bisa dipake buat PC Playstation PS4 PS5 secara wireless Dan wired itu di Xbox Nintendo Switch Dan Nintendo Switch Lite Dan sebenernya wired Juga bisa di kedua hal ini Dia cuma gak masukin aja Mungkin kita bahas aja langsung Lebih cepat ya Dibanding kita bahas kotaknya Yang sebenernya tidak usah dibahas Di sini Kalian dikasih Packagingnya sangat eksklusif ya Jadi udah double box Di dalamnya kalian mendapatkan Sebuah pouch Jadi Di dalam pouch Kalau kalian buka Itu kalian dapet headsetnya Dan ada penahannya Untuk make sure Headset kalian itu tidak Bergerak-gerak Saat pengiriman Which is a good thing For protection Cuma pouch yang ini agak sayang Harusnya lu kasih pouch yang serut Jangan yang tutup Karena susah dibawa Kalau serut enak Buat kalian bawa kemana-mana Tapi ini kalau kalian mau cosplay Jadi Tukang boraks Bisa Asal kepala anda Tidak sebesar saya ya Terima kasih JBL Di sini juga gue suka Suka dan tidak suka Dengan cara dia Ngeletakin Manual book and everything Karena agak ribet Buat dibuka Kalau lu gak ngerti Kayak lu buka ini Terus lu keluarin ini Nah lu bisa ngambil ini Tadi gue agak ribet Sampai gue buka tuh Samping-sampingnya Nah di sini kalian bisa dapet Kayak manual book Warranty Everything lah Ini semua udah di dalam Jadi gak usah dibahas juga Karena sekali lagi Saya orang pintar Saya tidak usah baca guidebook Lalu ada kabel 3.5 To 3.5 Dengan ada controller Untuk mic Dan juga Mute button Volume button Terus ada C To USB-A Dan juga ada Dongle 2.4 GHz Wireless Dari si JBL Which Ini udah berkembang Jauh banget Karena Tahun lalu Dongle-nya segede gini Lu kayak bawa flash disk Di jaman flash disk 2 GB lagi 200 ribu Nah sekarang dia udah pendekin Which Good job Oh sorry Tadi gue keplak tuh Nah ini setiket tambahan juga Buat si Quantum Stream sendiri ini Dia gak punya Kabel apapun Selain si Kabel USB 2 Type-C Padahal dia punya 3.5 Buat Ngecek lah Untuk monitoring Dan segala macem Itu Dibeli terpisah Nah ini gue rasa gak usah bahas Ini sama aja JBL still with the same Thing Mereka tetep dengan Aksen oranye hitamnya Konsisten Bahkan ini juga konsisten Kayak L shape-nya itu Gak L Tapi kayak Agak Hexagonal shape Oke Kita akan bahas Headset ya JBL Quantum 610 Ini Buat gue Ini nyaman banget Gue udah coba pake Harusnya kan gak coba pake Kan ini unboxing Tapi yang namanya unboxing Kan harusnya saya sudah pake Kalau tidak Saya tidak bisa memberikan Kalian experience Tapi balik lagi JBL Quantum 610 ini Nyaman banget Ini emang Memory fob-nya itu Tebel banget Linggah kalian tuh Gak bakal tabrakan sama sekali Ke bagian drivernya Which is a good thing Sebuah konsistensi Yang dibawa oleh Si JBL Quantum Dari 800 series juga Kemarin gue coba Emang nyaman banget Jadi ini Harusnya Kalau kalian pake lama-lama Itu udah aman banget Terus Disini dia juga Bisa swivel Segini Jadi kalau kalian lepas Kalian taruh di leher kalian Kalian gak akan Bertarung dengan Double chin kalian Seperti ini Tapi kalian harus Seperti ini Terus ini juga Untuk extendability-nya Sepanjang ini Dan ini Segede ini Pala kalian Itu masih masuk Dan untuk Flexibility-nya Semuanya aman Terus untuk mic Ini juga Bisa kalian matikan Secara manual Tadi dari kabel Atau mungkin kalian pake button Itu ada Cuman kalau kalian naikin Itu mic-nya mute Kalau kalian turunin Mic-nya nyala Disini juga udah dikasih Kayak semacam Apa bahasa ini Gue lupa Foam Buat mic kalian Jadi suara kalian Angin segala macem Tidak akan masuk Jadi gak ada tuh Yang namanya discord Kayak Nah itu gak ada Oke Terus kita ngomongin On-ear control Ini sedikit yang gue Kurang suka dari JBL Quantum Adalah Sebenernya gue Gak sukanya Dikit gitu Minor banget Karena Gue adalah pengguna Headset wireless Dan gue Banyak kasus Dimana gue harus Jalan keluar Dan gue itu harus Kayak Nurunin headset gue Dan gue ngobrol sama orang Karena gue adalah Denger Gue adalah orang yang denger Lagu itu cukup kenceng ya Kayak gue turunin nih Orang kayak gue bawa speaker Kemana-mana Gue harus nge-pause lagu itu Nah ini karena gue turunin Tidak ada tombol pause Ini agak ribet Karena gue gak bisa nge-pause Adanya cuman Volume control Jadi disini ada mute Ada volume Sama game to chat Game to chat Jadi kayak game to chat Atau game to voice Dimana Ini tuh buat ngatur Kayak Seberapa gede Kalian mau ke game Atau seberapa gede Kalian mau ke Komunikasi Sama temen kalian Nah disini Untuk game to chat Atau game to voice Gue lupa-lupa inget Untuk namanya Harusnya game to chat Gak sih Nah disini Yang gue kurang suka Adalah Dia itu Sangat sedikit Sekali tanda Dia itu tengah Balance nya itu dimana Mungkin kalian bisa Dapet tengahnya dimana Kalau kalian sambil Ngeliat software Tapi kalau kalian lagi main Siapa yang ngeliat software Nah kurang lebih seperti itu Disini Dia itu gak ngasih Kayak tengahnya itu dimana Jadi kalian tuh kayak harus Nyari tau gitu loh Kayak Ya gak masalah sih Maksud gue Karena kita akan pake volume full Dan juga game Game nya mentok Ya Lu juga gak akan ngobrol Gitu temen-temen lu Terus disini Ada power button juga Untuk Power on Dan disini ada type C Untuk charging Jadi kalau kalian mau pake Sambil ngecas bisa Atau mungkin kalian mau pake 3.5 2.5 Wired Kalau kalian insecure Dengan masalah Koneksi Terus Masalah Delay Itu sebenernya gak masalah Karena 2.4 nya JBL Buat gue udah Aman banget Jadi itu aja sayang Maksud gue gak ada Play pause yang Gue rasa Cukup essential sebenernya Buat di headset wireless Karena Lu kalau lepas tuh Kayak rasanya tuh pengen Nge pause gitu Nah ini kalau kalian colok ke USB Mungkin gak keliatan di footage Ya di error Ini Kalian tinggal klik aja Button connect ya Dia akan connect Fast enough Jadi gak masalah sama sekali Terus ini mungkin kalian liatnya Di mana Gue matiin si Siapa namanya RGB nya Ini gue akan coba Nyalain dulu RGB nya Kita belum connect Ternyata Gue belum nyalain Sebentar Oke Disini kalian bisa liat RGB nya gue coba Nyalain Karena menariknya adalah JBL menyatakan Kalau Headset itu bisa Bertahan 40 jam Tanpa RGB Terakhir gue pake Itu sekitar 30 jam Tapi RGB nya nyala Ternyata gue bertau 40 nya Kalau RGB nya mati So Ini lebih dari cukup Kalau kalian pake 3 hari baru ngecas Bahkan kalian bisa pake Sambil ngecas Jadi sebenernya Ini udah more than enough Nah ini kalian bisa RGB nya itu cuman Di satu sisi Jadi sebenernya Kalau kalian matiin pun Yang menurut gue Itu gak Mengganggu sama sekali Karena Ini RGB nya kalau dimatiin Itu JBL udah ngasih liat Kalau Quantum ini tuh Emang headset gaming banget Dengan desain dan looks So it's all good Terus kalau kita ngomongin Dari si headset ini lagi Kita ngomongin dari sisi Kompabilitasnya Tadi gue udah bacain Di depan Kompabilitasnya itu Bisa di PS5 Di PS4X Bout switch Dan Semua itu bisa dilakukan Kayak kalau switch itu Kalian bisa pake 2.4 nya Buat docking mode Itu kalian bisa colok Ke USB slotnya Atau kalian mau Wired Itu bisa colok Ke switch nya langsung Atau kalian main Pake PS Itu juga bisa colok Ke PS nya langsung Nanti kalian bisa liat Di B-roll Untuk hal-hal seperti ini Karena Tidak mungkin Saya angkat PS5 ke depan Kalian hanya untuk Masih lihat Kalau saya colok Ke sana Oke Terus kalau ngomongin Dari sound quality Sebenarnya gue harus Ngebahas sound quality ini Ngebahas barengan Sama software juga Kenapa Karena dari softwarenya sendiri Yang sampai sekarang Quantum itu selalu memberikan Sebuah software yang Kalau kalian buka Kalian berasa Kayak hacker Karena emang Interface nya ini Salah satu yang terbaik Yang pernah gue liat Dibandingkan Brand-brand lainnya Bahkan brand gaming Karena emang sekeren itu Dan ini gue masih Terkesima Sampai di saat ini Di sini di software Kalian bisa ngeliat Ada kayak Kalian bisa ganti User profile nya Dan interface nya cukup lengkap Kalian bisa ngeliat kayak Volume di berapa Microphone di berapa Terus lagi di game Atau chat Terus ada special sound Baterai Dan connected nya itu Wired atau 2.4 Di sini Equalizer itu ada Jadi kalian bisa atur Dengan beberapa profile Yang udah disediakan oleh ZBL sendiri Kayak Flat Best boost Best cut Bahkan ada long session Yang memastikan High nya itu Nggak terlalu ngecering Jadi Telinga kalian itu Nggak capek Which is Ya bener gitu Terus ada lightning juga Buat ngatur lampu kayak tadi Terus ada special sound Ini yang kenapa gue bahas Adalah Kenapa gue harus bahas Barengan sama audio quality Nanti kita akan balik Microphone Untuk ngatur Microphone nya Dengan ada side tone Side tone itu Biar ada suara Luar yang masuk Eh suara luar Yang bisa kalian dengarkan Jadi kalian kalau side tone itu gini Kalian pakai Kalian side tone nya nyala Kalian bisa dengerin suara dari luar Jadi kayak ANC Tapi pass through Tau nggak sih Ambience mode Kalian bisa Mencoba menghilangkan suara luar Tapi tetap masuk Nah kurang lebih seperti itu Terus ada sistem software Buat update dari software nya Dan juga si headset nya Which bisa dilakukan secara wireless Dan terakhir kita balik lagi Ke special sound Jadi special sound Bukan special Bukan martabak special Tapi spatial Special sound ini tuh Dia punya 3 mode Yang pertama adalah off Off ini lah stereo Stereo adalah kiri dan kanan Selayaknya headphone kalian Terus ada DTS DTS ini DTS headphone X 2.0 Yang sebenarnya buat gue Nggak terlalu berpengaruh Jadi gue nggak akan terlalu bahas Dan terakhir dia punya JBL Quantum Surround JBL Quantum Surround ini Ngasih sebuah Feel 7.1 Di headset Atau Headset Jebel ini Dan si Quantum Surround ini Juga dibagi Kayak ada balance Presisi Sama Immersive Jadi kalau kalian mau Lebih berasa immersive Go with immersive Kalau kalian mau merasa Soundstage nya lebih Dideketin Bisa dipresisi Atau tengah-tengahnya Balance Bahkan kalau advanced mode Sendiri kalian bisa atur Kayak seberapa gede Kepala kalian Biar kayak Dapet the best setting Nah gue akan coba Bahas dari sisi stereo dulu Karena let's say stereo ini Kita pake buat denger musik Karena gue udah coba JBL Quantum Surround Buat denger musik Tidak enak Karena Perasa aneh Kayak vokal dimana Apa segala macem dimana Jadi untuk stereo Untuk dengerin musik Gue ngerasa Headset ini Sangat dominan Di bagian bass Itu saya berasa Dan gue no wonder Ekspetasi gue gak tinggi Karena ini adalah Headset gaming Jadi Kita tau Kita perlu dedakan Gitu kan Kalau lagi main game So it fits in Untuk sebuah headset gaming Cuma kalau kita ngomongin Dari sisi mid Atau dari sisi high Ini dua-duanya tuh Jadinya agak mundur Dan agak ketutup Atau bassnya Jadi kalau sebenarnya Kalian dengerin Ya ini cocok banget Buat EDM song Atau any bass song Ini harusnya cocok banget Cuman kalau kalian bener-bener Yang tipe dengerin Vokal banget Itu harusnya akan ketutup Sedikit sama instrumennya Tapi kalau kita ngomongin Separasi instrumennya Itu semuanya aman Dan South stage nya Untuk sekelas closeback Juga masih aman Jadi kayak ya Lebar banget Enggak Tapi lebar Karena ini closeback Terus kalau kita ngomongin Dari sisi JBL Quantum Surround Gue coba nonton Book of Boba Fett Atau book of Gak tau lah siapa Karena gue gak nonton Star Wars Tapi gue coba nonton Yang 7.1 Dan Gue coba Bandingin Nonton pake Stereonya Si JBL ini sendiri juga Dan Gue ngerasa kayak Ya memang dia ngasih Beberapa pinpoint Yang kayak Oh ini tuh Suara orangnya Ini suara tembakan Ini suara jauhnya Dan segala macem ya Cuman Gak se-immersif Bioskop Ya iya dong Ini kan headphone Di telinga kalian Jadi Ekspetasi kalian Jangan kayak Weng Buar Immersif Sampai kayak Ini satu ruangan nih Segede headphone gue Gak mungkin Tapi emang Dia ngasih pinpoint 7.1 nya dimana Kayak Ini suara di bagian mana Suara bagian mana Suara bagian mana Cuman baik lagi Headphone Headset Telinga kalian Sekecil ini Tidak mungkin Se-immersif itu Tapi Give a good experience Buat gue So Mic test Nah mic test berarti Gue harus matiin mic ini dong Berarti kita matiin mic ini Kita ganti ke mic ini Udah selesai mic test Kita balik ke mic ini Oke gue akan coba Pause dulu Untuk mic test nya Kita Save dulu JBL Quantum JBL Quantum JBL Quantum Tapi sembari gue ngomongin Si JBL Quantum ini Sembari gue nge-save ya Gue pengen ngomong sedikit Dari si Headset ini Gue sangat menyayangkan Satu hal aja sih Gue menyayangkan Kenapa Si JBL Itu masih memutuskan Untuk Membagi Membagi Si JBL 600 series Sama 800 series Karena 600 series Ini emang dibikin Punya 2.4 Dan juga Wired connectivity Sedangkan Kalau kalian ke 800 series 810 Itu dia punya bluetooth Sama 2.4 Dan Wired Cuman Dia punya ANC Jadi kayak dibikin tanggung 610 Yaudah Lo better go up Ke 810 Biar lengkap semuanya Tapi kalau lo gak Punya 750 ribu Perbedaan itu Ya lo stay di 610 Cuman bedanya 810 itu punya ANC Jadi Sedikit looks Lebih sexy sih Buat gue Karena dia bedanya Ya 750 ribu Dan mencapai Angka 4 Kalau gak salah Kayak kita akan Pindah ke mic Dari JBL Quantum 610 Wireless Kita ganti Audionya Ke JBL Quantum 610 Wireless Oke Oke Checks out Oke Ini adalah suara Dari JBL Quantum 610 Wireless Ini settingan Microphone Itu di Ternyata kecil banget Gue naikin dulu Sorry Ini di 75 Sekarang Tadi di 40 Ternyata Dengan Side tone Itu gue matiin ke 0 Jadi gue akan Gak perlu denger Suara apapun Di luar Tadi gue coba Untuk beberapa Conference juga Kayak buat Google Meet Sama Discord Harusnya suara gue Cukup clear Cuman pick up Itu lumayan tinggi Jadi gue rasa Harus agak diturunin Ya kalau kita ngomongin Untuk mic ini Kalau diajak buat podcast Ya masih Enggak Karena kita tau Untuk sebuah Headset Wars Untuk Mic yang decent Itu agak susah Sampai sekarang Karena ya Tidak segampang itu Memindahkan suara ini Dan kedua Emang belum cukup clear aja Tapi kalau kita ngomongin Untuk komunikasi Sama teman Main game Mungkin kalian mau Ngomongin strategi Di Splatoon 3 Di Switch Atau mau Ngomongin strategi Di COD Di PS Atau mungkin Mau nobar Netflix Sambil ngobrol Atau mau Main Valorant Itu semuanya udah aman banget Tapi Silahkan nilai sendiri Tapi kalau kalian rasa Micnya masih kurang aman Masih ada JBL Quantum Stream Yang bisa kalian beli So Kita akan langsung Balik aja ke mic utama kita Oke JBL Quantum 610 Wireless 610 Atau 610 610 Wireless Harganya Rp3.250.000 Buat kalian yang mau Nanti langsung cek link Di deskripsi aja Tapi untuk headset yang satu ini Yang pertama Dia nyaman Kedua dia bisa 40 jam Jadi udah nyaman 40 jam Dan Nggak bikin telinga kalian capek Software gue sampai sekarang Masih suka banget Sama CGBL Karena emang looks Decent banget Bahkan kalian bisa ganti Equalizer Jadi kalau kalian kurang suka Dengan bass Tadi yang gue bilang Bass banget Kalian bisa ngeboost Di bagian high Sama mid nya Bass nya bisa kalian agak Turunin buat Dapetin flat nya Terus Dari sisi Quantum Surround nya A good Edition aja Buat gue Kalau lo emang Suka nonton 7.1 Dan lo cuma punya Set up laptop Atau monitor gitu Jadi lo bisa Sedikit Me-level up game lo Kecuali lo Sultan Silahkan bikin Home theater sendiri JBL juga punya Speaker yang banyak Ada party box Keren Dan juga Kalau ngomongin Audio tadi udah Harusnya itu udah Semuanya udah Mic nya tadi kalian sudah dengeri sendiri Jadi Silahkan ditentukan saja Pilihan kalian Oke Itu aja untuk JBL Quantum ini Banyak sekali Yang harus saya bahas ya Ternyata ya Kayaknya videonya sudah 20 menit Dan Dare to dive in Kiss me more By Dojak See you guys on the next one Bye bye guys